Pemisah kembali dalam Newsline, salah satu kasus yang juga menjadi sorotan saat ini adalah berkenaan dengan pembunuhan yang kemudian ini korbannya itu dicor di semen pemisah. Pihak Polestabes Palembang masih mengejar terduga pelaku utama kasus pembunuhan yang korbannya dicor semen ini. Dan untuk mengetahui bagaimana perkembangan penanganan kasus ini, kami sudah terhubung dengan Kapolestabes Palembang, Kompespol Haro Sugi Hartono. Selamat siang Pak Kapolest. Selamat siang Mas. Pak, jadi informasi perkembangannya seperti apa untuk terduga tersangka ini ada berapa dan berapa yang sudah ditangkap, Pak? Baik, rekan-rekan pemirsa sekalian dapat kamu sampaikan. Atas tidak pidana pembunuhan yang telah direcanakan, yang dilakukan oleh tersangka dengan inisial A, yang bersangkutan saat ini dalam proses pengejaran. Namun demikian, dalam proses penyidikan dan penyelidikannya, kami saat ini sudah mengamankan dan sudah menahan satu orang tersangka yang kita buru kemarin hingga ke Kota Batam. Yang bersangkutan sudah kita lakukan pemirsa secara maraton, demikian juga dari keterangan tersangka yang sudah kita amankan satu orang dengan inisial B, yang bersangkutan betul melakukan tindak pidana secara bersama-sama, pembunuhan berencana kepada korban yaitu Saudara Antoni, yang netabinnya pegawai daripada sebuah kooperasi di Kota Palembang. Yang bersangkutan juga tersangka inisial B yang sudah kita tangkap dan kita tawakan penahanan, melakukan beberapa rangkaian tindak pidana, terus serta dalam proses perencanaan pembunuhan yang dilakukan oleh korban Saudara Antoni tersebut. Baik, baik. Nah, untuk ditahan dulu Pak Kapolres, jadi untuk pemirsa yang juga belum tahu kasusnya, kami akan coba informasikan kembali ke Anda bahwa ini ada kasus pembunuhan dengan di mana anggota atau juga petugas kooperasi ini dibunuh oleh debiturnya sendiri, kemudian jenazahnya dicor di semen. Kita simak informasinya. Warga perumahan Mas Karebet, Kelurahan Talang Kelapa, Kecamatan Sukarami, Palembang, Rabu siang digegerkan dengan aktivitas pihak kepolisian gabungan Satreskrim Polrestabes, Palembang dan Direktorat Reserse Kriminal Umum Polda Sumsel di sebuah ruko. Berkerumunnya warga di depan sebuah ruko penjualan baju distro yang berada di komplek perumahan untuk melihat proses evakuasi jenazah Anton Eka Saputra, pegawai kooperasi yang dibunuh dan jenazahnya dicor di belakang halaman ruko ini. Menurut Kapolrestabes, Palembang, Kombes Polharyo Sugihartono, proses evakuasi jenazah pegawai kooperasi ini setelah polisi melakukan penyelidikan terkait laporan korban hilang pada tanggal 8 Juni lalu. Saat itu korban sebagai petugas kooperasi pamit ke perusahaan dan keluarga untuk menagih uang ke nasabahnya. Namun sejak saat itu korban tidak kunjung pulang ke rumah hingga akhirnya kasus ini dilaporkan ke polisi. Saya ulangi hari Selasa tanggal 25, kami telah melakukan penangkapan seseorang yang dicurigai terlibat dalam tindak pidana ini. Setelah kami gali ternyata yang terjadi adalah tindak pidana pembunuhan dan ternyata hasil maupun korban yang notabenya dengan bagian pembunuhan yang ada dilakukan penguburan di TKP di mana terakhir korban ini mendatangi debitur yang kebetulan bekerja atau memiliki ruko yang ada di sini. Polisi pun mengungkap motif pembunuhan ini lantaran pelaku yang merupakan nasabah kooperasi tempat korban bekerja kesal karena tidak diberi pinjaman uang sebesar 10 juta rupiah. Penolakan pemberian pinjaman dilakukan korban karena pelaku masih memiliki hutang dengan jumlah yang sama yaitu 10 juta rupiah yang belum dibayarkan. Ini motifnya adalah kejengkelan atau sakit hati yang akan kami dalami yang notabenya dilantar belakangi karena hutang dihutang. Ini yang akan kita dalami secara secara sama karena pelaku utama sedang dalam proses pengejaran yang pasti tindak pidana yang terjadi adalah bagian perencanaan atau pembunuhan perencanaan. Polisi berhasil mengamankan satu orang tersangka berinisial PS di Batam. Tersangka berperan ikut memukul korban saat berada di dalam toko baju atau distro pakaian tersebut. Selain membunuh korban, para pelaku berjumlah tiga orang diduga mengambil uang yang ada di tas korban senilai puluhan juta rupiah. Kasus pembunuhan ini masih didalami pihak kepolisian Polres Tabes Palembang dan Subdit Catan Ras Polda Sumsel dan pelaku utama atau nasabah dan temannya masih dalam kejaran polisi. Dari Palembang, Sumatera Selatan Kami lanjutkan diskusi di siang hari ini dengan informasi dari Kapolres Tabes Palembang. Pak Kapolres, jadi betulkah memang karena ini motifnya si pelaku kesal karena terus ditagih hutang? Pak Kapolres, masih bersama kami Pak? Pak Kapolres, selamat siang. Baik pemirsa, kami mengalami kendala komunikasi. Namun kami akan sambil memperbaiki komunikasi ini ada informasi untuk Anda dilaporkan hilang selama 18 hari seorang petugas penagi kooperasi simpan pinjam bernama Anton ditemukan tewas di halaman belakang sebuah toko. Jasad Anton ditemukan di kubur lalu kemudian di caor semen. Berikut liputan jurnalis Metro TV Rahmat dari lokasi temuan jasad di Palembang, Sumatera Selatan. Ya, pemirsa, warga Palembang, Sumatera Selatan digemparkan dengan penemuan mayat seorang pria penagi kooperasi simpan pinjam yang dilaporkan hilang selama 18 hari. Saat ini, saya berada di lokasi toko yang ditemukan mayat tersebut. Kondisinya saat ini terlihat sudah dipasang garis polisi dan terlihat tidak ada aktivitas apapun. Saat ini polisi telah menangkap satu pelaku dan mengejar dua pelaku lainnya yang diduga menjadi otak dari kasus pembunuhan tersebut. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Rahmat, Metro TV. Untuk membahas kasus ini, kami kembali terhubung dengan Kapolres Tabes Palembang, Kompes Polharyo, Sugihartono. Pak Kapolres, selamat siang. Kembali bisa berkomunikasi dengan kami, Pak. Selamat siang, Mas. Pak, jadi untuk update terakhir, apa sebenarnya motif yang dilakukan oleh pelaku ini? Apakah memang benar karena pelaku ini kesal karena terus ditagi hutang? Benar. Dekat-dekat pemirsa sekarang dapat kami sampaikan atas tindak-tindak pembunuhan perencana yang terjadi dengan korban saudara Anton, Anton Suryaputra, bahwa saja memang benar, di latar belakangnya dengan sakit hati akibat hutang-hutang dan penagihan yang dilakukan oleh petugas dari Koperasi dalam hal korban dari saudara Anton kepada debiturnya, yaitu saudara Antoni, yang kebetulan juga sebagai pesanah utama. Pak Kapolres, ini ceritanya bagaimana sih ketika akhirnya polisi bisa mengetahui bahwa korban ini dicor di belakang distro, gitu Pak? Baik, sebuah alat komunikasi demikian juga kendaraan yang tiba-tiba hilang. Kami mencoba melakukan penelidikan dan pada akhirnya kami menemukan lokasi tempat yang dicurigai di mana salah satu barang milik korban berada di Kota Palembang. Di situlah kami mencoba memberangkatkan perjalanan kami ke Kota Batam, saya ulangi, Kota Batam, dan kemudian kami menemukan seseorang yang menguatai barang milik korban. Di situlah kami mencoba melakukan integrasi, melakukan konfirmasi, dan kami meyakini orang yang membawa balang milik korban tersebut secara langsung maupun tidak langsung terlibat dalam perisadat tidak-tidak yang terjadi. Dan pada akhirnya yang persangkutan orang tersebut mengakui perbuatannya, dan pada akhirnya kami mencoba melakukan live video call. terhadap di mana keberadaan daripada korban saudara Anton Surya Putra. Dan ternyata dengan live video call dari Palembang ke Kota Batam, saudara P yang kami amkan di Kota Batam tersebut menunjukkan satu lokasi yang notabenya di lokasi tersebut terdapat jasad atau mayat daripada korban. dan di situlah kami mencoba menggali secara cepat dan ternyata benar bahwa busuk menyelimuti sekitar daerah tersebut begitu kami lakukan pembokaran dan kami intip terdapat jasad seseorang. dengan kekuatan barang bukti maupun petunjuk yang ada kami meyakini bahwasannya saudara P yang kami amankan di Kota Batam terlibat dalam aksi tindak pidana yang telah terjadi. Demikian, Mas. Baik, Pak Kapolres, terduga pelaku ini yang ditahan, posisi dia atau juga hubungan dia dengan distro ini apa, Pak? Apa kami sampaikan dengan kalian? Saudara P adalah teman dari saudara K. Kalas ini adalah keponakan dari istri tersangka utama yaitu saudara Antoni yang notabene debitur dari sebuah kooperasi yang saat itu pada tanggal 8 Juni tahun 2024 kedatangan seorang tamu yaitu pegai kooperasi simpan pinjam karya Rizki Mandiri dan disitulah karyawan yang bernama saudara Anton tersebut Anton Surya Putra melakukan tindakan-tindakan kekooperasian dengan melakukan penagihan kepada pihak Antoni dan disitulah awal daripada peristiwa tindak pidana yang telah terjadi Baik Jadi rangkaiannya adalah tersangka utama saudara Antoni bersama dengan keponakannya dari istri yaitu saudara K. Demikian juga teman saudara K. yaitu saudara B yang saat ini kita tahan terlibat dalam aksi tindak pidana pembunuhan yang telah direncangkan tersebut Baik Pak Kapolnes dari pemeriksaan turduga pelaku yang sudah ditahan saat ini dari mana mereka ini punya ide untuk membunuh pelaku? Maksud ini untuk membunuh korban ya? Baik Jadi ini yang kita dalami karena tersangka utama belum didapatkan namun secara sepihak kami baru bisa mendalami dari keterangan tersangka tersangka yang sedikit amankan yang turut serta yaitu saudara P yang sudah kita amankan dan tidak tahan karena memang aktor intelektual dari peristiwa tindak pidana pembunuhan berjadah adalah saudara Antoni yang saat ini sedang dalam proses pengejaran namun yang pasti berdasarkan keterangan daripada tersangka terdapat kecocokan beberapa tindakan-tindakan yang telah disampaikan yang telah dijelaskan kepada penyidik di mana beberapa barang bukti yang digunakan berhasil kita temukan demikian juga beberapa petunjuk yang ada yang pada akhirnya kita yakin pihak-pihak yang berkepentingan atas permasalahan sakit hati utang piutang terhadap sebuah kuprakesku dan saudara-saudara Antoni yang notabene selaku tersama utama yang juga pemilik maupun kebitur daripada kooperasi karya riski mandiri baik, baik Pak Kapolres apakah memang ada indikasi ini pembunuhan berencana atau memang ini ada motif lain atau modus lain jadi sudah dapat saya memastikan ini pembunuhan berencana beriring dengan peran daripada masing-masing pihak beriring juga dengan barang bukti yang sudah kita dapatkan baik digital maupun yang lain di mana periswa tindak-tindak tersebut berawal daripada proses penagian hutang piutang di sebuah kooperasi kemudian menimbulkan rasa kedengkelan yang pada akhirnya melibatkan dua orang yang sudah dilakukan upaya pemanggilan sebelumnya guna membantu melakukan aksi kejahatan pindah-pindah pemudaan tersebut baik, Kapolres Tabes Palembang Kompes Pol Haryo Sugiharto terima kasih atas penjelasan Anda di siang hari ini Jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV Extend sekarang terima kasih